Halo guys selamat pagi apa kabar semuanya hari ini masuk servisan ini penghitung uang dimana motornya mati nanti akan kita ganti ini jadi Hai motor yang penggerak untuk memutar uangnya itu mati kita kerjakan nanti saja setelah TV ini juga ID Sony Bravia panel nih guys ini juga nanti diselesaikan nanti yang penting kasus ini dimana TV politron ini gambarnya seperti ini ya guys hampir separoh ini kayaknya bagian blog horizontalnya horizontalnya bermasalah ini kapasitor atau bagian drive nya jadi ini gambarnya cuma segini ya menyempit bisa penuh Oke nanti kita bongkar kita cedah dulu Oke ini seperti ini dalamnya kita akan cek jadi menurut saya ini kasus yang sangat jarang ya karena kalau gambarnya berkurang tuh biasanya bagian vertikalnya ya alias itu dia garisnya tidur nah ini garisnya berdiri jadi kemungkinan ini bagian drift horizontalnya kalau enggak atau bagian saya kopel saya kopel bagian sini jadi nanti kita lepas semua kita ukur kapasitasnya sesuai atau enggak coba kita lepas dulu kapasitornya ya kapasitor kopel ini bagian kolektor terus kapasitor bagian ini oke kalau kelihatannya untuk jalur masih bagus karena memang masih nyong atau bagian driftnya driftnya di belah sini nah ini adalah trafo drift itu nanti c-nya kita lepas kita ukur bisa jadi tuh kapasitor kapasitornya kering atau transistornya ini bermasalah ya kita lepas semua dulu karena enggak ada yang megangin oke guys jadi sesuai tugasan saya ini ada di posisi C919 ini antara kolektor terus kopel ke ground ya antara kolektor kolektor horizontal di kopel C ini masuk ke ground masuk ke C lagi terus masuk ke ground nah ini nilainya 12122 cafe di dapati nilainya ketok ya fokus raya ya kira fokus kameranya kiri huri guys nah ini 121 kakinya korosi jadi ini kakinya korosi enggak lambung guys alias putus ini korosi alias putus jadi saya pastikan memang untuk untuk gambarnya separoh tegak ya enggak separoh tidur ya saya pastikan ini kakinya terputus korosi 121 letaknya di Hai eh horizontal out ke ground ya horizontal out ke ini 121 terus dikoppel gel lagi 102 ke ground Oke kita coba ganti terus kita coba lagi ini ya guys ya posisinya disini C919 jelas ya Oke ini sudah saya ganti tepatnya di Oke tepatnya di ini C819 dengan nilai 121 ya guys nilainya 121 sudah kita ganti kita coba aja langsung Oke kita lihat gambarnya Oke chop down guys gambar sudah penuh mantap sukses kita coba pasang antena Oke kita coba pasang speaker kontrol oke kontrol ini berarti oke sip done Hai dihias dengan masker ini memberikan makna yang luar biasa buat kita supaya kita tetap terus memakai mak dihias dengan dihias dengan manusia adalah orang bermanfaat bagi temannya bagi sahabatnya insyaallah dan 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 Sekaligus jobnya seperti ini Oke kita pakai Jadi ini yang rusak Ini yang rusak bagian ini Jadi ini tidak mau muter Ini ada sensornya Disini sensor Jika kita tutup sensornya Ini akan menyala Seperti ini Tapi ini tidak mau muter Ini masih tetap diam Tidak mau muter Ini ada sensor Ini saya tutup pakai jempol Ini tidak mau muter Yang menarik duitnya bisa muter Tapi yang disini tidak mau muter Ini mau muter dan saya pastikan Saya pastikan motornya ini bermasalah Motor ini bermasalah Motor ini Oke kita langsung coba Bongkar aja ya Jadi nanti ini Satu konten Dua servisan Oke Kita bongkar dulu Jadi yang ini tadi sudah selesai Terus kita Service yang ini Ini untuk tip saja Jika kalian sulit Membongkar sebelah sini Karena ini sistemnya adalah Seperti Karet Seperti karet Yang ini tidak muter Yang ini Ini kalau yang ini Buat menarik uangnya Masih bagus Karena ini dinamo besar AC Kalau yang ini DC 12V Ini karetnya Masih bagus Tidak masalah Ini kita lepas Jadi ini untuk tip saja Bagi kalian yang sulit Membongkar ini Dari samping Ini bautnya ada Empat Ada Ya ada empat Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima guys Satu Dua Tiga Empat Lima Ini sembunyi Di sini guys Kalau Kalau tidak tahu Ya tidak bisa dibuka Ini soalnya Di sini Sembunyi Di sini Bautnya Tadi ini Baut yang kecil ini Baut yang Ini Derat Derat Besar Derat kasar Masuk ke sini Ini masuk ke sini Jadi kalau Dipaksa Tidak mau Membuka Ya harus ini Ini harus Dibunggak dulu Gini Terus di Open Terus dari sini Juga ada Ini Dari sini Juga ada Oke Kita langsung Capot aja Di namanya Karena ini Modelnya Screennya ada dua Ini screen untuk user Ini screen untuk Admin Yang ini untuk user Ini untuk admin Oke Oke Untuk dalamnya Ini Kita penggara Dari sini Di namanya Saya ada dua kali Guys Membetulkan ini Berhubung Di namanya Itu mahal Sekitar 250 Yang ngori Ini saya belikan Yang 9000 Rupiah Dinamo Type Zaman dulu Dinamo Tip Zaman dulu Seperti ini Ini Polinya Tempat karet Ini Poli Ini tempat Karet Ini Dinamonya Ini sistemnya Main Gear Guys Main Gear Jadi Mungkin Ini Coil Booster Habis Seperti ini Dinamonya Main Gear Ya Main Gear Dan Sepertinya Ini Sudah Pernah Diganti Tapi Masih Tetap Sama Tidak Bisa Oke Kita Potong Untuk TV Sudah Sukses Ya Gis Untuk TV Sudah 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 Masalah Baru Saya Coba Sekarang Kita Potong Dan Ini Saya Pastikan Dinamo Ini Mati Sudah Pasti Ini Mati Tidak Usah Saya Coba Karena Dari Beberapa Kasus Yang Pernah Saya Tangani Itu Dinamonya Ini Coil Booster Jadi Disini Ada Coil Booster Kalau Kini Kita Buka Kita Songkel Ini Kita Songkel Seperti Ini Dinamonya Seperti Ini Langsung Gak 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 Ada Timernya Kalau Ini Yang Asli Ada Rangkaian Jadi Nanti Ini Saya Lepas Rangkaian Rangkaian Ini Saya Pakai Ini Saya Lepas Langsung Saya Pasang Seperti Ini Kita Langsung Ke Kutub Negatif Kutub Positif Jadi Ini Yang Rusak Disini Ada Seperti Coil Booster Seperti Tembaga Seperti Tembaga Gini Yang Yang Nyepet Ini Dalamnya Seperti Ini Ini Seperti Ini Tembaga Ini Nyepet Ini Habis Jadi Kalau Habis Ini Tidak Mau Putar Pokoknya Intinya Intinya Rusak Coba Kita Ganti Ata Ya Oke Kita Cida Dulu Harus Membuang Ini Dulu Membuang Rangkaian Dulu Jadi Sangat Beda Ya Guys Enggak Bisa Kayaknya Kurang Besar Jadi Bedanya Yang Dinamo Asli Ini Dinamo Motornya Aslinya Bawaan Mesin Uang Tidak Ada Timernya Tidak Speednya Tidak Kalau Ini Ada Speednya Jadi Ini Bisa Dikontrol Pelan Atau Cepat Putarannya Melalui Pot Ini Terimpot Ini Berhubungi Tadi Sudah Saya Lepas Dan Saya Pastikan Ini Tidak Cocok Karena Ini Kecil Ini Kecil Ini Kecil Ini Masuk Jadi Ini Nanti Saya Beli Lagi Nanti Saya Beli Lagi Yang Seukuran Ini Seperti Ini Gears Seperti Ini Dalam Ada Gear Gear Terus Gear Kecil Ini Sudah Saya Temukan Untuk Penggantinya Meskipun Sebenarnya Mereka Menyadari Bahwa Mereka Pasang Yang Ini Coil Booster Masih Bagus Oke Kita Coba Pasang Dulu Jadi Ini Yang Aduh Pentot Jadi Ini Yang Yang Lama Yang Lama Ini Konslet Gak Hidup 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 Menyebarkan Berita Yang Tidak Jelas Kebenaran Hidup Konslet Ya Kisah Jangan Biarkan Kita Tampak Tampak Sekarang Sekarang Konslet Karena Ampernya Naik Tinggi Sekali Ampernya Sampai 2 Amper Itu Enggak Enggak Mungkin Dinamo Ini 2 Amper Narik Nya Tuh Konslet Parah Ini Coba Kita Pasang Yang Normal Seperti Ini Ampernya 0,000 Karena Memang Konsumsinya Ini Sangat Ringan Sekali Dan Yang Sering Cepat Habis Disitu Adalah Coil Booster Coil Booster Itu Yang Tembaga 2 Yang Main Plus Yang Nyepit Kepala Bros Nya Ini Coil Booster Yang Ini Yang Rusak Itu Bros Nya Ini Coil Booster Nya Ini Sudah Pasti Hidup Tinggal Kita Pasang Kesana Oke Tinggal Kita Pasang Kesini Langsung Kita Pasang Ini Sudah Saya Pasang Sudah Saya Pasang Guys Nanti Kita Tali Crack Disini Lalu Halaman Demi Halaman Saya Sudah Saya Pasang Sudah Saya Ganti Dinamanya Kita Coba Saja Maka Tidak Pernah Mereka Berjalan Dini Silah Mereka Dapat Memahami Welcome Sebenarnya Bukan Masa Itu Yang Buta Ini Sudah Fiks Sudah Jadi Kita Coba Sensor Nya Sensor Buku Ini Dalam Sang Kita Masukkan Uang Kesini Maka Uang Akan Tertarik Oleh Gigi Oleh Roda Ini Lalu Dihitung Sama Ini Masuk Kesini Ini Juga Ada Sensor Lagi Sensor Ini Dua Ini Yang Satu Sensor Untuk Uang Yang Palsu Yang Satu Sensor Untuk Jumlah Jumlah Uang Yang Terhitung Jumlah Jumlah Yang Yang Ini Sensor Untuk Menggerakkan Dinamo Yang Jika Ada Tutup Ini Akan Nyalah Seperti Ini Jika Nah Ini Sudah Berhasil Karena Ini Sudah 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 Nyalah Untuk Untuk Muternya Sendiri Saya Pastikan Sudah Benar Ya Karena Ini Tidak Mungkin Kebalik Gini Dan Muternya Ke Arah Sini Berlawanan Jarum Jam Kalau Searah Jarum Jam Ini Maka Uang Tidak Akan Bisa Kehitung Karena Dia Akan Balik Jadi Untuk Polaritasnya Harus Ditentukan Dulu Ya Main Plus Makanya Kalau Kita Mau Mengganti Yang Ada Ininya Yang Ada Control Speed Itu Tidak Bisa Harus Kita Coplok Dulu Harus Kita Lepas Terus Kita Kita Pakai Sepertian Yang Aja Harus Menuntuk Sukses Jadi Untuk Pagi Ini Menyelesaikan Dua Tugas Itu TV Sudah Selesai Dan Ini Mesin Untuk Penghitung Sukses Oke Semoga Bermanfaat Share Share Pengalaman Siapa Tahu Ada Kasus Yang Sama Jadi Cara Menanganinya Seperti Ini Cukup Murah Dan Tidak Perlu Beli Dinamo Yang Ori Ori Memang Bagus Tapi Harganya Juga Bagus Sekitar 250 Rp Sekitar 250 Rp Dan Itu Sudah Saya Cek Di Toko Online Harganya Memang Segitu Kalau Yang Ori Gitu Aja Guys Ini Akan Saya Minyak Minyaki Dulu Untuk Biring Untuk Biring Kita Minyaki Dulu Biar Ini Biar Nyer Oke Kita Pasang Kita Kemas Terus Kita Kasih Tahu Yang Punya Biar Cepat Diambil Karena Ini Untuk Agen BRI Link Jadi Setiap Hari Ada Transaksi Dan Ini Setiap Hari Dia Fungsi Jadi Wajar Wajar Tidak Ada Kerusakan Sukses